Satgas investigasi pangan baras krim hingga kini masih menyelidiki produsen beras PT Indo Beras Unggul. Polisi menduga perusahaan tersebut telah memanipulasi harga beras bersubsidi dan mengambil keuntungan di atas batas wajar. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Baras Krim Polri Kombes Agung Setia mengatakan, kini sudah beberapa alat bukti yang diperoleh namun masih harus diuji untuk memenuhi tuduhan yang disangkakan. PT IBU diduga mengoplos beras berkualitas rendah untuk dijual dengan margin sangat tinggi. Sementara tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan, sudah mengantungi tujuh nama perusahaan pangan yang terindikasi melakukan kecurangan. Penyelidikan ini menyusul temuan baras krim atas dugaan beras oplosan berkedok premium. Anggota tim investigasi KPPU Halmi Nur Jamil menyatakan perusahaan-perusahaan itu merupakan grup perusahaan besar. Mereka umumnya jalani praktik curang sejak di proses hulu distribusi hingga ke tangan konsumen. Kita sedang dalam proses penyidikan. Kita tahu dalam proses penyidikan kita tentu mencari alat bukti sebanyak-banyaknya, karena nanti dari alat bukti itulah kita akan menetapkan tersangkanya. Sekarang pada tahap pencarian alat bukti dan kita sudah menemukan beberapa alat bukti itu dan kita sedang terus kumpulkan. Penyidik sedang bekerja ada di Bekasi dan di tempat yang lain dan kita juga akan terus menguji alat bukti itu untuk memastikan bahwa alat bukti yang kita temukan itu memenuhi atau dapat mengkonstruksi satu kejahatan yang kita persangkakan. Yang dijual kualitasnya dengan kualitas premium, tanda kutip, ini ternyata harganya sangat pelambung tinggi, 20 ribu per kilo. Nah sementara untuk harga medium itu di pasaran kalau yang tidak bermerek atau tidak berlabel, ini kan hanya sekitar 10 sampai 11 ribu. Ini kan bedanya harganya ini sangat signifikan. Nah ini akhirnya yang kita lihat, ini juga akan kita dalami lagi apakah tindakan ini dilakukan oleh satu perusahaan itu saja atau beberapa perusahaan lainnya juga mengikuti itu. Nah kami sudah mengontongi 5 sampai 7 perusahaan.